Rema hari ini, Yesaya 61 ayat 1 Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara Dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara Kelaparan sampai lemas, kelelahan, ketakutan, bahkan terancam diterkam oleh binatang buas Seperti itulah bahaya yang dapat menimpa seekor domba yang tersesat dan terlepas dari kawanan pengembalaannya Itu sebabnya, seorang gembala yang baik akan segera mencari dombanya yang hilang Ia tak akan menyerah dan pulang sampai menemukan domba tersebut Dapat dibayangkan betapa besar kelegaan dan kehangatan yang dirasakan si domba ketika ditemukan oleh sang gembala Bukan kebetulan bila Tuhan Yesus mengumamakan jiwa-jiwa yang terhilang sebagai domba yang tersesat Bila tak ada yang mencari dan menyelamatkan mereka, jiwa mereka bisa terancam bahaya, bahkan kebinasaan Sementara itu, hati Tuhan terlalu penuh dengan belas kasihan terhadap setiap jiwa yang terhilang Dia tak menginginkan siapapun menjadi binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal Itulah sebabnya, dia turun ke dunia ini sebagai manusia untuk menyelamatkan kita semua Itulah esensi Natal Itu sebabnya, mari kita undang dan bawa mereka yang sedang membutuhkan kehangatan kasih Allah Untuk berjumpa dengan Tuhan di momen Natal ini Mari mulai bangkit dan lihat orang-orang yang ada di sekeliling kita Mungkin ada yang sedang dalam masalah, butuh teman, bahkan terhilang dan lemah Betapa mereka memerlukan seseorang untuk menjangkau dan menggandeng mereka kembali Mari bangun suasana Natal yang penuh kasih dan kehangatan Mulai rangkul kembali teman-teman yang mulai terhilang Dan bawa mereka kembali ke dalam rumah Tuhan yang penuh kasih dan sukacita Sehingga melalui kebersamaan yang kita bagi bersama Kemuliaan Tuhan terpancar semakin terang dari sebelumnya Sudahkah Anda berdoa minta roh kudus untuk menunjukkan orang-orang yang harus Anda undang? Mengapa Anda perlu membawa jiwa-jiwa yang terhilang kembali kepada Tuhan? Bagaimana Anda dapat mulai menjangkau orang tersebut? Memberikan undangan serta menindak lanjutinya sampai berhasil? Roh kudus kami butuh tuntunanmu Tunjukkan kami orang-orang yang harus kami undang dan layani Sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi mereka dan berbuah bagi kerajaanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Undang dan bawa mereka yang sedang membutuhkan kehangatan kasih Allah Untuk berjumpa dengan Tuhan di momen Natal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!